selamat menikmati selama kali ini saya akan menyeleksi sebuah objek gambar seperti yang ada di monitor Anda kita mulai saja nah cara menyeleksinya sebelum kita mulai menyeleksi objek ini layar background ini kita ubah dulu menjadi layar 0 cukup dengan double click akan tampil sebuah otak dialog seperti ini terus di ok dari layar background menjadi layar 0 nah disini saya menseleksinya menggunakan pen tool nah pen tool dibantu dengan layar vector match nah nanti kan saya akan kasih lihat kelebihan dengan menggunakan cara ini kenapa bisa saya bilang lebih detail dan akurat oke kita mulai saja pilih pen tool kita seleksi kita zoom objeknya biar biar lebih detail caranya klik tombol alt baru di scroll pada mouse Anda oke begini cukup saya mulai dari sini saya klik disini saya klik disini oke disini terus saya klik disini klik tahan deser untuk membengkokkan oke kalau langsung kesini juga bisa kita coba langsung kesini saja oke terus kesini lagi dan kesini lagi klik tahan tarik untuk membengkokkan kita zoom saja nah begini langsung kesini kalau misalkan nanti kurang pas kita bisa edit ulang kita langsung kesini saja membengkokkan begini langsung kesini oke kita coba langsung kesini nah kalau posisi yang seperti ini berarti kita harus menghilangkan node yang ini menghilangkan ini caranya adalah tekan tombol alt pada keyboard baru klik disini node yang ini node bantu ini akan hilang jadi kita bisa membuat garis baru begini karena ini nodenya ini sejajar dengan garis yang mau kita buat berarti tidak perlu dihapus kesini saja kesini nah ini node bantu ini karena arahnya ke sebelah sini sedang kita membuat garis ke sebelah sini berarti ini harus dihapus caranya tekan tombol alt baru di klik baru langsung kesini begitu ya kita kecilkan kalau misalkan langsung kesini bangkokin nah seperti ini kan ini kan harus dihapus karena kita kalau langsung kesini hasilnya kurang pas nah begini belaknya ctrl z tekan alt baru di klik sampai sini klik disini bangkokin begini kesini lagi terus langsung kesini 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 kalau misalkan lepas nanti kita ilang kesini kesini langsung kesini saja kesini langsung ini tekan alt baru di klik kesini tekan alt oke baru klik kita kecilkan disini 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 nah titik awal sudah ketemu dengan titik akhirnya jadi terbentuk sebuah part nah sudah sampai disini untuk menghilangkan paper ini kita klik menu layer baru pilih factor match baru pilih current part nah ini sudah hilang kenapa kita pilih dengan cara menggunakan layar baru pilih factor match ini kelebihannya saya akan kasih lihat kelebihannya kalau misalkan objek ini tadi ada yang kurang detail kita bisa perbaikin disini misalkan yang malah tadi kurang detail oke nah kita tampilkan dulu backgroundnya yang tadi yang kita hilangkan dengan cara pilih windows baru properties ini density nya kalau kita buat 0 backgroundnya akan tampil nah disini kita bisa memperbaikin nah kita perbaikin ya cara memperbaikinnya misalkan disininya kurang bengkok gitu kurang detailnya kurang halus disininya tekan control baru klik objek garisnya akan muncul seperti ini nah disini kita bisa membengkokkan kita perbaikin disini nah misalkan ini mau saya lengkungannya mau saya haluskan disini caranya tekan alt klik di titik ini baru ditahui begini nah gini kalau yang ini ini kurang ke kanan berarti tekan control kalau ini kalau node nya sudah ada node bantunya ini sudah ada tekan control baru ditahui kalau misalkan ini kurang keluar tekan control baru klik titiknya bisa keluar gini kalau misalkan ini terlalu keluar kita mainkan control dan alt jadi yang digunakan adalah control sama alt aja kalau titiknya ini sudah ada sudah ada titiknya begini ya titiknya sudah ada nih tapi ini terlalu patah harusnya kan ini lengkungannya lebih halus ini nah kalau titiknya sudah ada tekan alt baru klik titiknya baru tarik begini nah ini lebih halus hasilnya oke oke gimana kalau sudah cukup kalau sudah cukup kita kembali ke layer kita kesini baru tadi yang yang tadi kita density nya kita kembalikan ke 100% nah gila ini hasilnya hasilnya coba kita masukin background nya kita masukin sebuah background hatikan kelihatan yang mana kurang sempurna akan kelihatan pertama saya masukin background misalkan ini gambar ini saya ubah dulu pointer saya menjadi move tool saya masukin background ini klik tahan geser ke dalam gambar yang kita edit tadi taruh hal disini nah kalau gambar ini terlalu besar anda bisa mencari ujungnya dari gambar ini nah disini tekan ctrl t pada keyboard akan muncul node untuk mengecilkan dan membesarkan ini gitu ya kalau misalkan ini kan mengecilkannya tarik tekan sip kecilkan gitu ya geser lagi kesini tapi ini caranya sangat lama secara cepatnya gimana secara cepatnya anda ctrl t tadi akan muncul option bar nya di atas ini klik ini gambar rantai klik gambar rantai ini klik gitu ya anda arahkan kesini baru anda kecilkan atau anda besarkan menggunakan scroll pada mouse anda kenapa saya klik rantai ini biar saat saya lebarnya saya kecilkan tingginya juga mengikuti tinggal diketengahin gini ya baru saya scroll lagi scroll lagi kurang kecil saya scroll lagi saya scroll lagi oke saya enter atau di centang tinggal geser layar satunya ini layar bunganya klik tahan geser ke bawah nah ini kita lihat hasil kita bisa pastikan kita bisa cek ini yang mana yang tadi yang kurang detailnya yang mana nah itu kelebihan menggunakan faktor max ini tadi jadi kita bisa menyempurnakan lagi kayak gini ini kan misalkan anda tidak mau ada putihnya disini anda kembali kesini gitu ya baru anda tekan control baru di klik nah ini kita zoom putihnya kita kita geser kita hapus ini tekan control geser ini control nah ini sebaikan putihnya misalkan ada ada penamanya disini ada putih yang tidak harusnya ada nah cara memperbaikinya pilih pen tool anda zoom dulu tekan alt baru scroll kita zoom mana yang mau diperbaikin nah ini misalkan mau dibikin lebih halus tekan alt baru klik ininya apa namanya titiknya dibuka begini lebih halus kayak gini ini kalau menggeser titik ini titik bantu ini itu menggunakan control nah gitu mana lagi yang harus diperbaikin nah kalau misalkan ini nah ini misalkan ini maunya disini aja berarti kita bisa buat tekan control menambah titik disini oh gak harus tekan control kalau menambah titik berarti langsung tambah aja titik disini tekan control untuk memindah ke bawah sini kita cek nah kayak seperti ini ini kan harusnya di posisinya melengkungnya sempurna begini berarti berarti ini tekan control baru titiknya ini titiknya diperbaikin ini bisa kontrol basit ke sini ini mendekin sempurnakan di bawah sini nah ini hasilnya seperti itu nah itu kelebihan kenapa kita lebih baik menggunakan ini faktor max coba saya ganti backgroundnya jadi background yang lain misalkan tempat ini nanti kemudian klik tahan geser ke dalam sini nah ini hasilnya kalau saya ganti dengan saya kecilkan dulu ctrl T terus disini kecilkan enter atau ctrl ctrl T lagi klik disini rantainya kecilkan lagi centang atau enter nah inilah hasilnya gimana cukup jelas kenapa kita harus menggunakan faktor max kita bisa menseleksi objek lebih detail dan lebih akurat sebenarnya seleksi objek juga banyak anda bisa menggunakan tool-tool yang ada disini nah ini tapi saya lebih menggunakan pen tool oke oke sekian dulu tutorial dari saya bagaimana cara menseleksi objek dan mengganti background dengan mudah jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau share ke teman-teman anda dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati